Setiap hari orang gila ini selalu tidur di depan toko bapak ini Sehingga bapak ini kesel banget Dia selalu marah dan mengusir orang gila tersebut Dan lagi-lagi setiap hari orang gila itu selalu tidur di depan tokonya Si bapak ini bener-bener udah risih dan keganggu banget sama orang gila itu Sampai suatu hari pas dia buka toko Ternyata orang gila tersebut sudah tidak ada lagi di depan tokonya Sampai akhirnya dia pun penasaran dan melihat CCTV Di CCTV itu ternyata orang gila ini selalu melindungi toko dia Saat ada orang yang nyoret di dinding Orang yang kecil sembarangan Diusir nih sama si orang gila tersebut Sampai tiba-tiba ada dua orang perampok yang mau ngebongkar toko bapak itu Tapi si orang gila ini masih tetap melindungi toko si bapak Sampai akhirnya orang gila ini dianiaya oleh para perampok itu Dan bahkan sampai dihabisin guys Melihat hal itu bapak ini bener-benernya sel banget Karena telah jahat kepada orang gila itu Yang ternyata dia mengorbankan nyawanya hanya untuk menjaga toko si bapak ini guys Jadi guys pria ini mempunyai seekor buaya kecil Dia pun ingin memancing ikan dengan memaksa buaya itu untuk masuk ke dalam sebuah lubang Sampai akhirnya si buaya kecil pun masuk Dan tiba-tiba dari lubang itu lompatlah seekor ikan Ikannya banyak banget sampai-sampai memenuhi wadah si pria ini Setelah ikannya sudah pada keluar Akhirnya sang buaya kecil pun jadi keluar guys Dan si pria ini bener-bener kesenangan karena telah mendapatkan banyak ikan Cowok ini membuat patung dari cewek asli Setiap hari dia selalu janjian dengan cewek-cewek cantik Kemudian dia melihat bagian paling indah dari cewek itu Yang bakal dia incar untuk dijadikan sebagian dari patungnya Tidak hanya satu cewek tapi banyak banget guys Ada yang dia pilih kakinya, lengannya, lehernya, dan lain-lain sebagainya Dia sudah bertemu dengan banyak cewek dan semuanya berhasil guys Sampai suatu hari dia bertemu dengan seorang cewek yang imut dan cantik banget Dan cowok ini seneng banget karena bisa bertemu dengannya Cowok ini juga sudah nyiapin patung untuk si cewek ini Yang dimana tinggal kepalanya doang tuh Si cewek datang ke rumah si cowok dan mereka pun melakukan dansa guys Malam itu bener-bener bahagia banget Tapi beberapa lama kemudian terjadilah hal yang menyeramkan Dan akhirnya patung tersebut itu jadi Tapi korbannya bukanlah sang cewek guys Melainkan si cowok ini Karena ternyata cewek ini adalah psikopat yang koleksi foto cowok-cowok yang sudah dia bunuh Ih serem banget ya guys Cowok ini mengikat rambut dua cewek yang sedang duduk ini untuk disatuin Dan dua cewek itu tidak sadar sama sekali Setelah mengikatnya cowok ini memakai topeng yang serem banget tuh Dia rencananya ingin menakuti cewek-cewek tersebut Pertama-tama dia memijat bahu si cewek berbaju hitam Si cewek pun belum nyadar kalau dia mau dikerjain Cewek itu malah keenakan dan bahkan masih belum nyadar kalau rambutnya itu diikat Mereka masih bersantai-santai dan saling mengobrol satu sama lain Hingga beberapa saat kemudian mereka nengok ke belakang Dan ternyata mereka kaget banget dan langsung pandai lari tuh Sampai-sampai rambut cewek si baju hitam itu jadi ketarik Aduh kasian banget ya guys